Pasangan calon Prabowo-Gibran dinilai sulit menang satu putaran di Pilpres 2024. Adapun pernyataan itu diungkap pengamat politik Henry Satrio, Senin, 11 Desember 2023. Sebab, kata Henry, paslon itu masih mengandalkan nama Jokowi untuk meraih elektabilitas. Karena itulah, Prabowo selalu berjanji untuk melanjutkan program Jokowi. Diketahui, disurvei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo-Gibran teratas. Peringkat 2 ditempati Anis Cakimin, sementara Ganjar Mahfud di posisi 3. Hendry menyebut hasil survei dapat berubah-ubah tergantung adanya momentum politik. Ia menilai, debat Perdana Pilpres 2024 jadi poin penting buat elektabilitas para paslon. Kendati demikian, Hendry menduga Prabowo-Gibran akan sulit menang satu putaran. Posisi Prabowo-Gibran disebut juga akan terancam jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Hendry singgung soal keputusan MK hingga isu penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.